Perusahaannya harus ditutup, dan izin kelolaan cabut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kecolongan sebetulnya, akibat tidak ada perlindungan dan tidak ada kepastian terhadap untuk menjaga dan menjaga. Dan bagi kami, pemerintah provinsi, diputus provinsi NTT dan provinsi Kalimantan, untuk segera berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena persoalan ini jangan dianggap sepele, ini persoalan serius, ini persoalan kemanusiaan. Karena apa? Ketika mereka diusir dari kamp, mereka kemudian ditelantarkan. Dan sebabnya itu, kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan mereka ditelantarkan, dan sampai hari ini belum ada kepastian terhadap nasib mereka. Sehingga kami PM Krikupang kemudian mendesak juga kepulauan NTT berkoordinasi dengan kepulauan Kalimantan untuk segera memproses hukum-hukum yang terlibat dalam proses pengusiran ini. Nah, dari informasi yang kami dapat, dan data-data yang kami kumpul, bahwa kejadian ini bermula dari aksi mobok yang dilakukan oleh karyawan. Karena ada bentuk ketidakkuasaan dari karyawan terhadap kebijakan perusahaan yang memotong gaji mereka dan dialihkan ke EPJS, kesehatan, maupun ke tenaga kerjaan. Untuk kepentingan karyawan mestinya disosialisasikan, sehingga ketika kemudian hari tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Karena perkaitan dan pemotongan gaji karyawan itu dengan jelas diatur. Kasal 92 ayat 2, dimana disitu dengan jelas bahwa perusahaan melakukan peninjuan hukum secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Tetapi kebijakan ini harus melalui proses, proses musyawarah mufakat dengan melibatkan mereka untuk kemudian menjaring pandangan, sehingga tidak ada kemudian yang merasa dirugikan. Dan juga aksi mogok ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakkuasaan karyawan akibat kebijakan yang mereka merasa sepihak dan cenderung mengabekan hak-hak mereka itu sudah diatur juga di pasal 138. Artinya gerakan mogok ini itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga perusahaan itu harus mampu untuk mengakomodir segala tuntutan, segala asipulasi. Tidak kemudian secara sepihak mengusir dan cenderung mengintimidasi mereka. Nah ini bentuk kegagalan dari negara termasuk perusahaan dalam menjamin hak-hak karyawan itu sendiri. Sehingga mendesak pemerintahan provinsi untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Kalimantan untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sehingga saudara kami, ayah kami, ibu kami yang hari ini terlantar itu bisa kembali memperoleh hak mereka dan menjamin keselamatan mereka. Kita akan terus mengawal kasus ini sehingga ada kejelasan dan ada kepastian. Kalau bisa, pemerintah provinsi dengan kebijakan bisa memulangkan kembali pekerjaan di sana, para pekerja-pekerja di sana, sehingga kemudian tidak menimbulkan hal-hal di luar. Tadi masanya Pak Victor dan Yosef Nesoi sangat gencar dengan tagline Indonesia Sejahtera, NTT Bangkit, NTT Sejahtera, sehingga kesejahteraan dan kebangkitan ini harus disertai dengan kebijakan yang nyata. Ini hanya slogan. Setelah istium saya menghubang, maka yang saya mau tambahkan bahwa prinsipnya negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah jelas diatur dalam undang-undang dasar negara publik Indonesia pasal 1-1. Setelah itu kita bicara soal hak, sudah diatur dalam undang-undang dasar dari 1945 itu pasal 28. Nah, itu pun sudah mengatur sampai pasal 28J. Sehingga negara itu berperan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Sehingga dengan adanya masalah yang sementara ada, maka disitu kami menilai bahwa sementara hak-hak daripada karyanya itu tidak dijamin. Sehingga mereka amin untuk hak, sehingga terjadi kerebutan seperti itu. Mungkin itu saja yang saya temanku. Karena terpisah dari dasar hukum yang tadi sudah disampaikan dengan dari Pak Sikua. Apa harapan TNT terhadap pemerintah pusat dan umat kementerian atau pemerintahan Jokowi saat ini terkait situasi masyarakat NTT di Kutai Timur? Baik, untuk dengan situasi masyarakat NTT yang ada di Selimantan, kami juga mendesak pemerintahan Jokowi melalui kementerian tenaga kerja untuk segera mungkin mengambil tindakan-tindakan nyata dan memberi sanksi kepada perusahaan. Karena ini, perusahaan ini telah mengangkangi aturan dan undang-undang tenaga kerjaan di mana mereka mengabaikan hak-hak masyarakat, hak-hak karyawan, dan segera bertingkat secara represif dengan kekerasan. Sehingga kalau bila perlu, perusahaannya harus ditutup dan izin kelolaan cabut. Menanggapi kasus yang terjadi di Kutai Timur, karena ini masyarakat NTT, masyarakat Indonesia juga, dan pemerintah wajib untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!